POS Indonesia sedang melakukan transformasi besar-besaran. Walaupun ini bukan transformasi PT. POS yang pertama. Sejak akhir tahun 90-an, PT. POS sudah menjalankan program transformasi. Hermawan Ketajaya menuliskan kisah transformasi itu dalam bukunya berjudul Bridging the Network Company, yang diterbitkan Gramedia di tahun 1999. Kemudian, sequel dari buku itu terbit di tahun 2012, berjudul Marketing for Turnaround, Realizing the Network Company. Namun sayang, upaya transformasi tersebut sepertinya kok nggak berbekas ya? POS Indonesia masih aja mati suri. Apa penyebabnya? Kalau kita lihat dari riset, disebutkan bahwa 70% upaya perusahaan bertransformasi itu gagal dikarenakan faktor dari manusianya. Masuk akal juga sih ya, banyak kalangan menilai SDM inilah yang justru jadi masalah utama dari POS Indonesia. Mentalitas karyawannya jadi isu. Perusahaannya kuno, karyawannya kuno, pelayanannya kuno, sistemnya kuno, begitu katanya. Para karyawan PT. POS dinilai nggak bisa mengikuti zaman. Bahkan ada yang mengatakan, saya ngantuk bawaannya kalau ke kantor POS. Pak Faisal Jumadi, CEO PT. POS Indonesia yang baru, sangat menyadari hal itu dan serius membenahi SDM PT. POS. Beliau pun meluncurkan gebrakan demi gebrakan untuk mentransformasi SDM di POS Indonesia. Apa aja sih gebrakannya? Bagaimana cara beliau melakukannya? Apa kendalanya? Dan seperti apa solusinya? Nah, daripada tebak-tebakan, tonton aja video ini yuk! Di sini, beliau langsung menjawab semua pertanyaan itu untuk Anda. Kita akan mulai dengan melihat apa perbedaan program transformasi POS Indonesia yang dulu dengan yang sekarang. Kemudian, kita akan menilik strategi Pak Faisal dalam mengubah mindset dari karyawan PT. POS. Lalu, kita akan cari tahu bagaimana respon karyawan atas perubahan radikal yang digerakkan oleh Pak Faisal. Dan terakhir, kita akan temukan cara beliau menangani karyawan-karyawan yang menolak upaya transformasi tersebut. Transformasi POS Indonesia memiliki tujuh program. Pertama adalah transformasi bisnis. Targetnya adalah berubah dari loser menjadi winner. Kedua adalah transformasi produk dan kanal. Berubah dari fisikal ke digital. Ketiga adalah transformasi proses. Berubah dari manual ke otomasi. Keempat, transformasi teknologi. Berubah dari mesin ke layanan. Kelima, transformasi SDM dari sumber daya menjadi modal utama. Keenam, transformasi organisasi dari biaya menjadi niaga. Dan ketujuh, transformasi budaya dari perilaku menjadi karakter. Lalu, di mana letak perbedaan transformasi POS Indonesia yang sekarang ini dengan yang dulu? Nah, sebelum kita simak jawaban Pak Faisal, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya ya. Ada sedikit skeptisme gitu Pak. Karena dari dulu ngomong transformasi gitu. Tapi ujung-ujungnya mati suri terus sampai sekarang gitu. Nah, apa Pak? Apa bedanya transformasi yang sekarang Bapak pikul ini dengan transformasi sebelumnya Pak? Dari tujuh transformasi, itu yang kita sekarang banyak fokus itu di human capital. Di orang ya. Transformasi SDM. The main engine of POS Indonesia is people. Bukan aset gedung, bukan truck yang kita miliki, bukan warehousing, bukan juga platform digital, bukan data center, dan seterusnya. Bukan itu. It's about people, Mas. Yang nantar masih orang, yang pick up masih orang ya. Everything is still about people gitu ya. Kata kuncinya adalah mindset. Jadi yang kita ubah basic itu mindset. Dari seorang administrator menjadi entrepreneur. Otomatis ya nanti KPI kita akan berubah seperti entrepreneur. Jadi entrepreneur itu kan ciri-cirinya proaktif, agresif, melihat, selalu melihat opportunity, peluang gitu ya. Kemudian kalau ada tantangan bagaimana itu diulit jadi peluang, dan seterusnya itu ciri-ciri entrepreneur ya. Harus keluar, harus banyak silaturahim, banyak ketemu pihak orang gitu ya. Jadi harus begitu. Nah ini mindset-mindsetnya kita sedang kita ubah. KPI-KPI juga kita ubah. Dari KPI hanya teknis menjadi, nanti kantor post itu KPI-nya ya profitability gitu ya. Profitability per kantor. Minta kos berapa ya, hitung-hitungannya gimana gitu ya. Jadi kita latih itu terus. Jadi memang yang berbeda ya transformasi dari sebelumnya, kita lebih banyak fokus ke people tadi. Termasuk otomatis organisasi, culture. Jadi makanya dari, kalau dilihat dari tujuh transformasi, tiga terakhir is about people. Orang, organisasi, and culture. Itu tiga-tiganya is about people. Merubah partigma melihat bisnis ini dari seorang yang pasif menjadi aktif. Kita tahu banget nggak mudah, Pak, ngubah mindset, mentality, attitude yang tadi Bapak cerita tadi, Pak. Apa nih strateginya Bapak? Caranya Bapak untuk bisa mentransformasi mindset, mentality dari orang-orang yang sudah lama ada di PT POS? Pertama harus kita lihat dulu demografinya gitu ya. 30 persen karyawan POS itu berpendidikan di atas SMA. 70 persen itu pendidikannya masih SMA dan ada yang masih SMP. Ada yang tinggal sedikit yang masih SD gitu ya. Nah itu demografinya. Jadi 30 persen white collars, 70 persen blue collars ya. Kalau saya gampangnya gitu lah. Ini menarik ya, karena mentransformasikan perusahaan di era digital ini yang nggak boleh ada yang tertinggal gitu ya. Mau yang white collars, mau yang blue collars ya. Saya selalu dalam setiap kesempatan, pertama harus clear dulu why kita gitu. Why we have to survive. Banyak yang pesimis. Seperti, persis, jangankan orang luar gitu. Banyak karyawan POS juga pesimis. Melihat apa namanya, saya membawa, saya bilang transformasi ya, sama persis. Pak, kita berkali-kali transformasi gitu ya. Tapi nggak, tidak ada perubahan signifikan dalam bisnis itu. Jadi pesimis. Jadi ini pertama, saya harus jelaskan kenapa ya. Why? Ya karena seperti saya bilang tadi, kita harus berubah. Custom kita berubah, masyarakat kita berubah, behaviornya berubah. Kalau kita nggak berubah ya pasti mati. Jadi saya pahamkan itu dulu berkali-kali, berulang kali diperbagi kesempatan. Satu, kalau semudian why-nya ketemu, baru saya baru ngomong how. Oke, bagaimana? Saya jelaskan. Tadi, kita harus fokus. Kemana fokusnya? Apa yang harus dikerjakan gitu kan? Kalau what itu kan urusan nano ya, executor. Jadi urusan dari seluruh senior leader saya yang menerjemahkan detail how-nya dan how dan what to do itu, nanti akan diturunkan dalam bentuk KPI-KPI yang lurus dengan aspirasi tadi. Jadi, kita tetapkan dulu rencana jangka panjang. Jadi kita sekarang sudah punya RGPP, rencana jangka panjang 2021-2024. Sudah clear, itu menjadi guidance. Kemudian kita breakdown dalam annual budget. Jadi program-programnya sudah clear. Tapi semuanya dalam kerangka transformasi tadi. Jadi kalau ada program yang nggak lurus dengan transformasi, ya kita stop. Dan tadi, kenapa bisnis di awal? Karena bisnis harus jadi panglima, Pak. Enam transformasi yang lain, ujungnya harus memberi impact ke bisnis. Kalau tidak, berarti ada yang salah. Culture. Perubahan culture, saya biasanya putusnya from culture to commerce. Jadi harus, kalau culture-nya berubah, tapi tidak mempengaruhi bisnis, ada yang salah perubahan. Semuanya saya bikinkan bisnis panglimanya. Tapi human capital akar permasalahannya. Satu, kita tentukan how-nya, why-nya, how-nya sudah sangat clear, what to do dengan sangat detail. Communicate, Pak. Ini permasalahan kita utama, komunikasi. Jadi kalau 70% blue colors, nggak bisa disuruh baca sendiri, itu nggak bisa. Dibikin tulisan, disuruh baca, nggak bisa, Pak. Harus dijelaskan, ini yang harus kaskading, dari dirut ke SVP, VP, kepala regi, sampai ke kepala kantor cabang di Baliging. Itu harus paham. Dan setiap pimpinan harus mampu menginspirasi karyawannya, anak buahnya, agar paham betul bahwa kalau ini tidak dilakukan dengan cepat, we die. Jadi ini soal hidup mati. Jadi saya sebut, we are in crisis. Selalu saya ulang-ulang ke seluruh karya. We are in crisis. We are in crisis. This is about life and death. Kalau tahun ini, we are not making profit, we die. Saya sampai transparan. Nah, penting lagi ya. Jadi tetapkan tujuan, jangka panjang, jangka pendek, clear, API-nya clear, komunikasi bagus, dan transparan. Saya terus terang. Saya buka. Ini loh, kalau pengen tahu bukunya pos, PNL-nya pos seperti ini. Saya jelaskan. Apa arti PNL? Saya jelaskan. Apa artinya revenue? Mana produk yang turun? Mana yang naik? Kenapa turun? Kenapa naik? Kenapa kita kalah di e-commerce? Dan seterusnya. Saya jelaskan. Jadi saya transparan kepada seluruh karyawan. Untuk membangun trust, kalau mereka tahu bahwa saya trust kepada mereka, karena saya buka bukunya pos, harapan saya, ya mereka trust dengan semua yang kita kerjakan. Dan tinggal melaksanakan. Jadi no question anymore. Kalau saya buka transparan, Anda paham, execute aja. Percayalah bahwa semua policy, kebijakan, program yang kita bikin, tidak ada yang untuk kepentingan selain perusahaan. Nah ini, membangun trust. Ini yang saya terus bangun. Ya tentu trust pertama ya di BOD, di board ya. Board itu harus saling trust, solid, baru turun. Senior leader ya, SVP, VP, Kepala Regional saya sebut, BOD minus one. Terus turun ke BOD. Jadi apa namanya, nilai-nilai value tadi, saya turunkan terus berjenjak. Jadi saya ajarkan dalam, dalam kesehariannya, dalam behavior, kegiatan sehat-sehat hari. Bahwa transparan penting, bahwa Anda harus juga transparan ke bawah Anda, untuk membangun trust, membangun soliditas, ini yang penting. Baru nanti kebaru ngomong programnya. Kalau sudah terjalin trust, kayak kepercayaan atasan bawahan, peer, percaya, baru ini bisa akselerate program. Kalau enggak, nanti questioning terus. Diminta ke utara. Kenapa ke utara? Diminta ke selatan. Kenapa ke selatan? Questioning. Dan ini lambat ya, menyebabkan transformasi yang kita lambat. Jadi itulah kunci suksesnya menurut saya, tetapkan dulu tujuan, purpose-nya clear, why-nya clear, kemudian how to-nya tahu, dan mereka yakin, bahwa kita bisa bangkit, wong industrinya juga memang lagi bagus. Tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi pemenang. Kemudian word-nya, program-program yang ditetapkan, KPA-nya clear, untuk ngedrive tadi, ngedrive behavior entrepreneur tadi. Sudah komunikasi, transparan, trusted, soliditas, itu kunci-kunci. Itulah yang saya bangun. Memang ini melelahkan ya, tapi gimana lagi? Dan, satu lagi ada danya lagi. Kita komunikasi tidak hanya kepada karyawan, tapi kepada stakeholder. Kan ada pemegang saham. Tugas saya kalau dia keluar, saya harus meyakinkan BUMN, yang jadi bapaknya BUMN, kementerian BUMN, saya harus meyakinkan Menteri Keuangan, harus meyakinkan banyak pihak. Kita harus, apa namanya, sincere. Kalau kita sincere, maka orang akan faham keputusan kita apa, dan mereka kemudian jadi mendukung keputusan kita. Kalau kita tidak sincere, tidak transparan, tidak terus terang, tidak terbuka, mereka akan terus gasing, jadi suspisius. Kenapa sih kok begini Pak Faisal? Kenapa begitu? Nah, ini tantangan berat Pak. Capek Pak. Capek, tapi itu tugasnya pemimpin ya. Komunikasi, inspiring, terus gitu ya. Kesiapa saja ya. Saya ngomong begini gitu. Tadi Pak Faisal menyebutkan bahwa teman-teman ditunjukin PNL gitu. Ini kita bisa rugi loh, bisa bangkrut loh gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, sebenarnya nih, emang PP Post itu didudukkan layaknya perusahaan yang boleh bangkrut, dan bahkan bisa jadi ditutup? Atau jangan-jangan mindsetnya mereka layak PNS gitu Pak ya, yang mana ini adalah lembaga negara yang sampai kapanpun akan dipertahankan gitu. Sehingga ya aku numpang hidup aja di sini gitu. Nah, ini menarik, karena itu kan perubahan mindset yang sangat radikal Pak. Dari saya jadi abdi negara, berubah menjadi saya menjadi entrepreneur yang Bapak tadi sebutkan tadi. Jadi ada dua pertanyaan Pak. Pertama, apakah memang benar PT Post itu bisa dibangkrutkan, dipilotkan? Sehingga akhirnya semua itu akan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, kemudian bagaimana tuh responnya mereka ketika Bapak bilang begitu? BUMN itu sama dengan ngikuti undang-undang persero. Sama dengan perusahaan swasta. Bisa Pak dibangkrutkan Pak? Bisa. Ya, mungkin yang sekarang lagi viral kan gitu, yang sudah disetujui DPR itu kan. Itu salah satu prinsip persetujuannya adalah kemungkinan bangkrut bisa. Jadi seperti perseroan biasa aja, hanya saja ketika ada penugasan yang swasta nggak mau, ya BUMN harus mau. Karena untuk kepentingan banyak orang. Misalkan kami diminta untuk menyalurkan bantuan sosial tunai. sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Harus diserahkan cash ini. Nah, itu ya kebayang kan? Dan hanya diberi waktu 3 minggu setiap bulan. Itu kan luar biasa itu effortnya. Nah, itu ya harus mau. Nah, ketika, ya seperti saya bilang tadi ya, teman-teman ini kan karena tadi mindset-nya abdi negara atau saya bilang administrator gitu ya. Ya sudah, SOP-nya begini, dikerjakan. Apakah itu membikin perusahaan bleeding atau tidak atau profit atau tidak, itu bukan bisnis saya kan gitu. Contoh kecil aja. Ketika kita buat program, Sabtu minggu buka, itu sudah. Wah, saya sudah diprotes marah-marah. Pak, jam kerjakan 40 jam seminggu. Wah, gitu kan. Sabtu minggu, wah banyak ya. Apalagi pas mulai kita, ada beberapa kantor kita buka, 24 jam, wah sekomplet lagi. Mengganggu kenyamanan gitu ya. Mengganggu kenyamanan. Hanya baru itu, saya kasih contoh kecil lagi. Banyak komplain-kombain yang lain. Tapi ya kita jelaskan. Dengan cara tadi itu, kita kasih tahu, we are in crisis. Kalau kita nggak bangkit bersama-sama, maka yang terjadi ya, kalau perusahaan ini sudah tidak mampu, tidak bisa membuat laba operasional dan rugi. Yang paling gampang apa? PHK, Pak. Iya kan? PHK itu menyakitkan. Tapi harus dilakukan untuk menyelamatkan. Karena memang salah satu struktur kos terbesar kita, BIPO, Pak. Ya kalau mau kos efisiensi yang paling cepat, ya PIPO kan gitu. Tapi ini kan bisa geger ini. Di masa pandemi, pemerintah lagi menolong orang-orang yang terdapat pandemi karena PHK dirumahkan dan sebagainya. Lah kok BUMN ikut-ikutan itu kan? Ini jadi nambah-nambahin kerjaannya pemerintah kan gitu. Tapi memang betul, mengganggu kenyamanan. Dan saya pikir, lebih baik saya ganggu kenyamanan dan diprotes sana-sini. Tapi perusahaan ini menjadi lebih sehat. Daripada saya membuat program populer gitu ya. Pokoknya selamat gitu. Kalau kurang uang pinjam gitu. Bank gitu. Atau pinjam lagi, pinjam lagi. Utang semakin banyak, saya akan meninggalkan bom waktu untuk ke pengurusan berikutnya. Which is it's not good gitu ya. Berarti kan ada resistensi sebenarnya Pak ya? Dari karyawan ini. Apa sih Pak resepnya? Supaya Bapak bisa menahan resistensi itu sehingga nanti tidak ikut ngeracuni yang lain atau bahkan gerogoti perusahaan dari dalam. Apa tipsnya Pak? Untuk teman-teman di sini yang juga melakukan hal yang sama dengan Bapak. Baik, jadi statistik. Setiap transformasi itu hanya 15% karyawan yang serta merta mendukung. Itu hanya 15%. 50% menolak. Sisanya abstain. Ini yang teman-teman melakukan transformasi. pasti menghadapi itu. Yang menolak itu kemungkinan besar karena nggak paham. Jadi kalau mereka kita kasih tahu baik-baik dengan cara yang baik, dengan fakta dan data, brutal fact lah. Kalau saya selalu menyebutnya brutal fact. Kalau paham, mereka jadi mendukung. So at least Anda bisa meng-convert yang 50% menjadi mendukung. Jadi 15 plus 50. Jadi kita sudah punya 65% mendukung. Dengan tadi ya cara communicating, inspiring, transparency itu selesai di 50%. Nah yang berat itu yang 35%, yang abstain. Yang abstain ini kalau saya sebut sebagai EGP. Emang gue pikirin gitu. Nah terserah lo lah, mau bikin apa aja. Saya ya seperti ini gitu. Saya akan ngerjakan bisnis as usual ya. Atau rutin as usual. Ini yang berat. Yang EGP ini memang harus betul-betul disentuh Pak. Nggak bisa pakai vikon Pak. Menjelaskan pakai vikon, melalui tulisan, melalui komunikasi lisan. Nggak bisa. Ini harus melakukan approach yang dalam gitu ya. Dan inilah yang kemudian kita bekali. Jadi kita punya seperti program training khusus kepala kantor. Untuk bisa merubah yang abstain, atau EGP ini menjadi mendukung. Ya tapi nggak bisa meng-convert 35%, nggak bisa. Sisa 5-10% sudah bagus. Nggak apa-apa. Dan 5-10% ini memang sulit. Memang mungkin karena, saya kurang 3 bulan lagi pensiun, ngapain sih ikuti itu? Kayak gitu kan. Apaan sih? Saya punya kebun, saya punya bisnis pribadi. Jangan dipindah lah. Misalkan seperti itu. Jadi tips singkatnya, communication, communication, communication. Itu memang sekatah kunci. Nggak ada lagi maksudnya. Nah, itulah strategi POS Indonesia dalam mentransformasi SDM di perusahaannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah PT POS akan mampu melakukannya dengan baik? Apa alasan Anda? Tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya. Kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.